Selamat datang di Arsipedia ID. Ikan Nemo merupakan ikan hias lucu yang pengen dipelihara oleh banyak orang. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 tips memelihara ikan Nemo agar tidak cepat mati. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, gunakan akuarium dengan ukuran ideal. Akuarium laut dapat menjadi tambahan yang bagus untuk hiasan di dalam rumah dan menjadi objek hiburan alam yang menarik untuk dilihat. Terlebih jika yang kita pelihara adalah ikan Nemo. Ikan Nemo adalah salah satu dari sedikit ikan hias air asin yang dipelihara di hampir semua ukuran akuarium. Sebelum menentukan ukuran akuarium, pikirkan terlebih dahulu berapa ikan Nemo yang akan kita pelihara. Setelah itu, pikirkan juga siapa pendampingnya dan apa dekorasinya. Meskipun ikan Nemo berukuran kecil, namun habitat alamnya luas. Ikan Nemo merupakan ocellaris clownfish yang berukuran kecil dan membutuhkan ukuran akuarium minimal hanya 20 galon dengan filter yang tepat dan kondisi air yang meniru habitat aslinya. Ukuran ini hanya jika Nemo dipelihara tanpa spesies lain dan tanpa dekorasi. Sedangkan tangki standar untuk Nemo berukuran 125 galon. Banyak orang menyandingkan ikan Nemo dengan anemon laut untuk menyesuaikan dengan habitat alaminya. Setelah nyaman, ikan Nemo biasanya tetap berada di wilayahnya. Mereka bukanlah ikan petualang yang sering melakukan perjalanan menjelajah akuarium. Sebaliknya, mereka mencari tempat untuk dijadikan tuan rumah dan tinggal di sana. Selain anemon, dartfish, dan butterflyfish akan menjadi teman yang baik bagi ikan Nemo bersama dengan udang harlequin yang damai dan akan membantu memecah sisa makanan. For your information, di alam liar, ikan Nemo banyak ditemukan hidup di antara banyak ikan karang lainnya. Mereka dapat hidup di akuarium kecil maupun komunitas besar yang menunjukkan betapa mudahnya mereka beradaptasi. Bilas akuarium dengan air hangat untuk menghilangkan debu atau kotoran di dalamnya. Menempatkan akuarium pada permukaan yang tidak rata atau miring meningkatkan resiko akuarium terguling, retak, ataupun bocor. Tangki akuarium yang baik akan mampu menampung segala jenis ikan, dekorasi, dan memudahkan dalam filtrasi. Berikan ruang yang cukup untuk memasang layout alam bebatuan, koral, anemon, substrat, hingga dinding dan bagian belakang akuarium untuk memasang filter dan memudahkan saat menguras air. Tempelkan latar belakang gelap atau gambar bawah laut untuk menambah akuarium nampak hidup. Kedua, air yang berkualitas. Diperlukan air yang berkualitas untuk menciptakan ikan yang sehat, habitat yang kuat, dan menguntungkan bagi penghobi karena tidak perlu terlalu sering untuk melakukan pergantian air. Menambahkan garam laut komersial, sedikit demi sedikit, hingga mendapatkan berat jenis sekitar 1020 dengan hidrometer. Angka ini digunakan untuk akuarium yang menampung ikan nemo dan invertebrata. Diperlukan waktu hingga 24 jam agar tingkat berat jenis stabil. Setelah berat jenis terpenuhi, barulah tambahkan pasir dan batuan hidup. Penggantian air sebesar 15 sampai 25 persen setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali dilakukan untuk menjaga tingkat limbah tetap rendah sekaligus mengisi kembali nutrisinya. Air biasa seperti air suling atau reverse osmosis water menjadi tambahan yang baik agar salinitas tidak naik saat pergantian air. Fluktuasi kualitas air dapat dikurangi dengan menjaga volume air yang lebih besar di dalam tangki. Filtrasi air asin mungkin lebih rumit ketimbang kebutuhan air untuk ikan air tawar. Akuarium air asin akan lebih baik dilengkapi dengan filter gantung maupun filter tabung yang mampu untuk menciptakan kualitas air yang baik. Tangki air asin yang kecil bisa dibilang lebih sulit untuk dijaga kestabilannya dibandingkan tangki yang lebih besar. Pembersihan akuarium nano dilakukan 3 sampai 4 kali lebih sering daripada akuarium yang besar. Sama dengan ikan yang lainnya, ikan badut juga perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya, terutama bagi ikan nemo yang ditangkap dari alam. Mereka harus melakukan aklimatisasi terlebih dahulu dengan mengapungkan kantong tempat ikan. Biarkan kantong berisi ikan nemo pengapung ditangki selama 2 jam. Setelah 2 jam, barulah ikan nemo bisa dilepaskan ke dalam akuarium. Taukah kamu, ikan badut bukanlah perenang yang hebat. Mereka hidup di aliran air yang lambat dan tidak terlalu kuat. Filter yang kuat akan menyebabkan arus kencang yang akan mengguncang kehidupan ikan nemo meskipun berlindung di dalam anemon sekalipun. Air yang berkualitas dari arus air yang sedang menciptakan kombinasi yang pas sebagai habitat untuk ikan nemo. Sehingga akan memastikan ikan nemo nyaman dan sehat saat dipelihara. Ketiga, atur suhu akuarium sesuai dengan habitat alami. Sebelum memilih tangki air asin, tentukan lokasi terbaik untuk akuarium rumah. Akuarium harus ditempatkan jauh dari sinar matahari langsung, jendela, pintu luar, ventilasi, dan juga AC. Perubahan suhu air yang cepat sangat menimbulkan stres bagi semua kehidupan ikan, terutama bagi ikan air asin. Ikan nemo terkenal sebagai ikan kuat yang mampu mentolerir berbagai parameter air. Mereka hidup di lingkungan suhu air antara 22 sampai 28 derajat celcius dengan pH antara 8 sampai 8,5. Sebagai ikan air asin, mereka membutuhkan salinitas yang stabil. Berat jenis mengacu pada jumlah garam yang ada di dalam air. Ikan nemo tidak dapat mentolerir sisa amonia di dalam air. Kadar amonia dan nitrat di dalam air harus dijaga tetap rendah pada angka 0,2. Ikan nemo cukup mudah berkembang biak di akuarium rumah setelah betina berpasangan dengan salah satu jantan dalam kelompoknya. Untuk mendorong perkembang biakan, diperlukan kelompok yang terdiri dari 4 hingga 6 ikan. Saat betina berpasangan dengan pejantan, settingan suhu harus disesuaikan. Dan dinaikkan sedikit hangat hingga 28 derajat celcius dan memberi makan pasangan ikan nemo dengan makanan berprotein tinggi setiap harinya. Tambahkan pemanas ke dalam tanki jika hidup di lingkungan yang dingin. Letakkan pemanas di ujung akuarium. Pemanas air akuarium harus digantung secara vertikal dan harus ditempatkan sedekat mungkin dengan aliran keluar filter. Penempatan ini akan membuat air panas tersebar lebih baik ke seluruh tanki. Memberi tambahan pemanas air harus selalu mengecek kondisi tanki. Kebocoran sering terjadi saat kaca tanki tidak kuat menampung kondisi air yang hangat. Selain pemanas, pasang juga termometer ke dalam tanki untuk mengetahui kondisi air. Termometer ditempatkan di ujung tanki yang berlawanan dengan posisi pemanas. Ikan nemo mampu beradaptasi pada kedua benda ini. Meski tidak suka berpetualang, ikan nemo adalah ikan yang berani yang akan tetap terlihat di akuarium. Lampu akuarium juga mampu menghadirkan kehangatan, meskipun ikan nemo akan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat persembunyian untuk berteduh. Kempat, jaga populasi atau jumlah ikan. Ikan nemo secara ilmiah dikenal sebagai Ampiprion oselaris. Mereka berasal dari Indo-Pasifik, dari Samudera Pasifik bagian Barat hingga Samudera Hindia bagian Timur. Ikan nemo sebagian besar ditemukan di seluruh wilayah Australia Utara dan Asia Tenggara, termasuk perairan yang berbatasan dengan Thailand, Malaysia, Filipina, dan juga Jepang. Di habitat aslinya, mereka mendapat perlindungan dari terumbu karang, khususnya tentakel anemon. Ikan nemo memberikan makanan kepada anemon, sedangkan anemon memberikan perlindungan kepada ikan. Anemon memiliki kemampuan untuk menyengat ikan dan invertebrata. Namun, ikan nemo memiliki lendir yang membuat mereka terlindungi. Karena simbiosis inilah, populasi anemon di dalam tangki lebih baik untuk ditambahkan bersamaan dengan ikan nemo. Kriteri anemon, giant carpet anemon, dan martens carpet anemon lebih disukai ikan nemo untuk hidup dan juga berkembang biak. Anemon berkembang biak dengan membelah diri. Ketika sudah mampu beradaptasi, mereka akan berpisah dengan cepat. Anemon dapat melepaskan diri dari permukaan tempat mereka menempel dan bergerak di sekitar akuarium sampai mereka menemukan tempat yang diinginkan untuk mereka tinggal. Hal ini dapat menyebabkan terhimpitnya terumbu karang lain serta kelebihan populasi. Menempatkan tiga jenis anemon laut di berbagai titik di dalam akuarium lebih disukai ikan karena tidak terlalu penuh dan mampu memenuhi ruang gerak bagi ikan. Tidak harus selalu dengan anemon. Ikan yang bersifat damai ini sering juga disatukan dengan beberapa ikan laut berwarna-warni lainnya. Ikan nemo sebaiknya dipelihara satu pejantan dengan lima betina, begitupun kelipatannya. Hal ini untuk menghindari sifat agresi yang sering muncul saat musim kawin tiba. Ikan nemo adalah bintang di akuarium komunitas terumbu karang. Mereka bisa bergaul dengan banyak jenis ikan karang terindah. Spesies doty bag yang tidak agresif serta angel fish dan butterfly fish yang berukuran kecil adalah pilihan yang baik untuk ikan terumbu karang yang lebih besar. Jangan sampai menambahkan ikan yang besar dan tipikal perenang cepat seperti trigger fish, lion fish, dan kerabu yang akan membahayakan kehidupan ikan nemo. Kelima, jaga kebersihan akuarium. Harus ada tata letak yang baik untuk menampilkan estetika sekaligus perlindungan praktis dari aliran air. Tata letak terbaik adalah yang menyediakan kombinasi ruang renang terbuka dan tempat persembunyian bagi ikan. Semakin banyak dekorasi yang diberi akan semakin sulit juga untuk melakukan pembersihan akuarium. Mereka sering dipelihara di akuarium bebas sedimen agar mudah dibersihkan. Akan tetapi beberapa teman se-akuarium memiliki kebutuhan akan substrat. Banyak penghobi ikan nemo menggunakan skimer protein di dalam tangki terumbu untuk menghilangkan lebih banyak kotoran organik. Ikan nemo bukanlah ikan yang berantakan. Mereka bahkan cocok dipelihara sebagai hobi pemula untuk merawat ikan air asin di dalam rumah. Ikan nemo adalah hewan omnivor oportunistik dan bukan pemakan pilih-pilih. Mereka akan memakan sedikit saja dan menyukai mangsa yang hidup. Di alam liar mereka memakan zuplangton, larva, dan mangsa kecil lainnya. Bahkan mereka mencari cacing dan krustasea kecil di tentakel anemon. Jangan memberi makan ikan secara berlebihan karena dapat menyebabkan masalah kualitas air. Pada saat yang sama bersihkan tangki dan pastikan parameternya ideal. Di beberapa sifatnya pasangan ikan nemo akan membersihkan area akuarium. Situasi ini merupakan indikasi bagus bahwa mereka bersiap untuk bertelur. Betina akan bertelur dan jantan akan membuahinya. Pada tahap ini induk akan melindungi dan merawat telur-telur hingga menetas. Mereka akan memakan telur yang tidak dibuahi ataupun rusak. Sehingga kondisi akuarium tidak terlalu kotor meskipun saat berkembang biak. Sebagai pemilik, bersihkan kaca akuarium dan gosok bagian kaca yang berkerak. Kebiasaan ini untuk tetap menampilkan kecerahan tangki agar tetap enak untuk dilihat. Alga yang menempel pada bagian anemon maupun bebatuan hidup tidak perlu dibersihkan karena akan menjadi pakan alami bagi ikan nemo. Sedangkan pembersihan air dilakukan setidaknya dua minggu sekali. Keenam, tambahkan anemon laut. Di alam, ikan nemo tidak bisa jauh-jauh dari anemon. Hubungan keduanya saling menguntungkan atau biasa disebut dengan simbiosis mutualisme. Anemon memiliki penyengat yang melindungi ikan nemo dari mangsanya. Sedangkan gerakan ikan nemo berenang akan memudahkan anemon dalam menangkap plankton sebagai makanannya. Tapi kelemahannya, ikan nemo menjadi mudah diburu oleh pemburu karena tidak sulit untuk menemukan habitatnya. Kebanyakan anemon di alam hidup di habitat berpasir, laguna, tepi padang lamun, dan daerah-daerah berturung bukarang atau di atas karang dengan kedalaman 1 meter hingga 20 meter. Anemon umumnya hidup di aliran yang dangkal dengan arus atau gelombang yang tidak terlalu kencang. Perairan bertipe inilah yang disukai pula oleh ikan nemo. Sebenarnya, anemon laut adalah saudara dari hewan karang. Mereka memiliki bentuk yang indah menyerupai bunga warna-warni. Tak heran jika anemon laut memiliki julukan sebagai mawar laut. Anemon laut masuk ke dalam kelas invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mereka juga masuk ke dalam film Kuelentera dengan nama ilmiah Actinia ria. Anemon laut hidup secara soliter dengan tubuh berbentuk polip dan mempunyai tinggi 1,5 hingga 2,5 cm. Uniknya lagi, beberapa spesies anemon memiliki kemampuan layaknya siput, berpindah dengan perlahan dengan cara menempelkan badannya ke bebatuan. Anemon laut memiliki peranan penting bagi kelangsungan ikan nemo. Anemon menjadi rumah dan mengusir predator yang mengincar ikan nemo. Ketujuh, tambahkan batu atau koral di akwarium. Di lingkungan alaminya, ikan nemo kebanyakan ditemukan di antara anemon dan juga karang. Alih-alih pasir, habitatnya ditutupi bebatuan besar dan juga karang yang digunakan anemon untuk berlindung. Kebanyakan penghobi memilih pasir karena kemudahan pembersihan dan estetika di dalamnya. Meskipun begitu, ikan badut yang sehat tidak boleh berada di substrat. Jika melihat ikan menggarung-garung substrat atau malah saat berenang di dasar tangki, bisa jadi ikan dalam kondisi sakit atau parameter airnya yang salah. Ikan nemo memiliki beberapa perilaku tidur yang unik. Mereka sering terjatuh ke dalam substrat atau berenang terbalik saat sedang tidur. Kondisi ini normal, asal tidak melukai tubuh nemo. Batuan koral dan pasir merupakan substrat yang baik untuk anemon. Settingan ini juga cocok untuk diterapkan di dalam akuarium. Koral hidup memiliki manfaat sebagai penjernih air alami di dalam akuarium. Koral memiliki kandungan kapur yang berfungsi untuk menyeimbangkan kadar pH di dalam tangki. Selain itu, penambahan ornamen laut akan menyamarkan beberapa kotoran yang dikeluarkan oleh nemo, maupun sisa makanan yang tidak dihabiskan oleh ikan. Tambahan batu koral di akuarium dengan banyak warna dan jenis akan membuat akuarium menjadi lebih indah, lebih berwarna, dan akuarium akan lebih enak untuk dipandang. Sehingga keindahan di dalam akuarium tidak hanya terlihat dari ikan, tetapi juga dengan bebatuan yang memiliki banyak warna di akuarium. Ikan nemo akan tumbuh subur di akuarium dengan batu hidup. Batuan hidup atau koral sangat penting bagi ekosistem laut karena membawa banyak bakteri dan mikroorganisme lain yang mendukung dan menstabilkan kualitas air. Bebatuan ini juga menyediakan perlindungan bagi ikan nemo maupun invertebrata yang dipelihara. Green Steripolip, Torch Coral, Hammer Coral, Mushroom Coral, dan Totstool Coral adalah beberapa jenis yang sering dipilih untuk menghiasi akuarium rumah karena warna dan bentuknya yang unik. Ketelapan Beri makanan yang tepat Memastikan ikan tetap sehat dapat dimulai dengan memberinya makanan yang tepat. Salah dalam pemberian pakan, bukan ikan yang sehat, melainkan ikan yang sekarat. Cloudfish adalah ikan yang mudah dalam perawatan. Mereka adalah jenis omnivore dan akan memakan apapun baik makanan beku, kering, maupun hidup. Krustasea kecil, alga, tentakel anemon, hingga telur ikan adalah santapannya di alam liar. Saat memeliharanya di dalam tangki, ada baiknya untuk meniru kebiasaannya di alam. Udang maisis, udang brain, yang dicincang halus menjadi kesukaan nemo di dalam tangki. Selain itu, alga yang tumbuh di sekitar tangki maupun di anemon laut akan menjadi pakan alami bagi ikan nemo. Pelet akan menjadi pakan nabati ikan nemo untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya. Meski begitu, ikan nemo yang ditangkap di alam akan beradaptasi terlebih dahulu jika diberi pakan pelet. Sebar makanan dekat dengan area mereka tinggal. Mereka tidak akan pergi terlalu jauh hanya untuk sekedar mencari makanan. Beri mereka pakan secukupnya agar kondisi air tetap terjaga dan menghindari peningkatan kadar amonia. Variasi makanan yang diberikan membuat nemo tidak cepat bosan dan akan lahap untuk memakannya. Sedangkan pemberian makan yang itu-itu saja biasanya akan menjadi kotoran karena tidak akan dimakan oleh nemo. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 tips untuk memelihara ikan nemo. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan nemo, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini.